Untuk mendapatkan roasting yang terbaik, itu kira-kira warna standarisasi dan seperti apa. Dan bagaimana Pak Awin menjaga kualitas itu seperti misalnya saya sebagai customer Pak, saya membeli produk ini, pembelian kedua ketiga itu rasanya tetap standar sama. Apakah ada apa Pak, checklist? Apakah ada sistem monitoring komputer dan macam-macam? Sebelum kita menggunakan mesin robot, kita menggunakan mesin roasting tradisional. Pada saat itu kita banyak mengalami masalah, seperti alat ukur temperatur yang tidak akurat, timelnya, semuanya serba tidak akurat. Tapi bagus, karena dari sana kita belajar melihat warna, mendengar, mencium, semuanya. Itu basic skill, gitu loh. Tapi seiring waktu ketika kita membeli mesin robot ini, itu seperti menyembuhkan kanker yang ada di tubuh kita. Kanker yang namanya konsistensi dan kanker yang namanya kualitas. Jadi kadang-kadang kita bisa mencapai kualitas bagus, tetapi kita tidak bisa mendapatkannya lagi pada mesin yang lama. Karena kan berbagai faktor. Tapi mesin ini bisa konsisten? Iya, itu really solve our problem. Akurasinya bagus, seumpamanya ini kita lihat suhu yang ada di sini, kita benar yang ada di sini. Kita bisa adjust untuk temperatur secara digital ya? Iya, dan itu bisa naik sampai 1%, 2%. Dan bisa more stable pada satu temperatur ya? Betul, betul, betul. Dan kontrol temperatur terbaik itu di berapa derja itu, untuk roasting? Tidak ada yang terbaik, itu sesuai dengan masing-masing roaster bisa berbeda. Jadi kalau kita sih standar roasting di full city, ini kalau Pak Siani bisa mendengar crack sedikit ya, itu namanya first crack. First crack, ya. Di kopi ada 2 kali crack. Jadi kalau kita biasanya di second crack, itu yang menurut kita paling sedikit orang komplain. Walaupun kalau ada customer yang meminta medium roast, kita bisa custom. Crack itu fungsinya apa? Menentukan bahwa itu kopinya udah mateng. Tapi ini matengnya itu masih mateng level pertama. Dari suaranya ya Pak? Iya, dari suaranya biasanya. Kalau untuk cupping, biasanya di first crack. Di first crack ya, cupping di first crack. Tapi dia rasanya sangat asem. Biasanya orang Asiat kurang suka. Dan kalau di second crack itu lebih balance? Iya, lebih balance. Asemnya tidak terlalu tinggi. Seperti ini kan warnanya dia masih agak-agak coklat muda ya. Agak-agak coklat muda. Aromanya. Udah mulai terasa. Agak spicy ya. Dan ini di half roasting ya. Iya, ini perjalanan separuh untuk masalahnya. Dan ini semua dimonitor via digital ya? Computer. Ini kalau base pertama biasanya kita tidak automation dulu. Oke, oke. Kita masih manual roasting. Tetapi untuk base selanjutnya kita bisa automate. Ini udah selesai roasting, Pak? Sebentar lagi. Sebentar lagi ya. Berapa lama? 15 menit ya? Enggak, enggak. Sekitar 1 menit lagi selesai. Sebelumnya dari total waktunya berapa? Udah 13 menit. 15 menit ya? Kira-kira? More or less di 15 menit. Paling panjang. Sekali roaster 15 menit. Biasanya base pertama, kedua itu lebih off. Oke, oke, oke. Sahabat bisnis profesional kita melihat langsung nanti sebentar lagi hasil roasting ini akan... Ini namanya bak penampungan ya. Pendinginan. Di bak pendinginan, nanti kita akan melihat roastingannya, warnanya, aromanya juga. Sahabat bisnis profesional. Jadi ini kita roasting di standar Fosity namanya. Refer roasting-nya itu Fosity. Begitu dia second crack, kita udah keluarin. Jadi tidak sampai benar-benar dark roast banget gitu. Oke, oke. Kita sampai terlalu berminyak. Makin lama kopi ini akan berminyak? Oh, iya. Ini jenis kopi apa ini, Pak? Jantan. Ini jantan ya. Ini jantan atau jantan ya? Jantan. Dan ini berapa lama ini? Untuk pendinginannya sekitar 4 menit. Ini 4 menit aja biasanya udah dingin. Ini jangan dipegang ya. Ini panas sekali. Sangat panas sekali. Soalnya 200 lebih. 200 jerjat. Sangat panas. Biasanya setelah...